Intro Halo Sobat Alam, beberapa waktu lalu Lindungi Hutan bekerja sama dengan Ghost ID dalam melakukan penanaman pohon lo. Ghost ID merupakan platform penyelenggara acara virtual Run and Ride asli Indonesia dalam naungan PT Sehat dengan Olahraga. Ghost ID menghadirkan wadah kepada masyarakat agar menumbuhkan semangat gaya hidup lebih sehat dengan rajin berolahraga kapanpun dan dimanapun dengan praktis dan aman. Platform ini juga telah tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia bersama Lindungi Hutan. Ghost ID menjalankan kampanye alam melalui program kolaboratari dengan tujuan menciptakan lingkungan yang lebih hijau, dimulai dari penanaman pohon mangrove untuk mengatasi abrasi dan banjirog. Melalui kampanye alam yang diinisiasinya dengan judul Penanaman Pohon di Pantai Kartika Jaya, Kendal, Jawa Tengah, Ghost ID berhasil mengumpulkan dan menanam sebanyak 901 mangrove risopora di Pantai Kartika Jaya, Kabupaten Kendal pada 27 Januari 2024 lalu. Pantai Kartika Jaya, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah merupakan sumber arus ombak utama sebelum memasuki pemukiman warga. Hal ini menyebabkan kondisi daratan rentan akan abrasi. Bahkan, sejak tahun 2009, Pantai Kartika Jaya telah mengalami pengikisan seluas lebih dari 60 hektare. Berkaca pada kondisi tersebut, upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi abrasi di Pantai Kartika Jaya yaitu melalui penanaman mangrove. Akar mangrove memiliki kemampuan untuk menahan dan mengendapkan lumpur sehingga dapat merahan laju ombak yang menerjang daratan. Pemulihan ekosistem mangrove juga dapat meningkatkan perekonomian warga melalui kegiatan wisata. Selain itu, mangrove juga berperan dalam perbaikan sistem budidaya tambak yang merupakan pusat ekonomi warga setempat. Yuk ikuti jejak Ghost ID untuk menghijaukan Indonesia bersama lindungi hutan. Sekarang Terima kasih telah menonton!